Intro Pasangan bakal calon bupati, bakal calon wakil bupati Fahmi Muhammad Hanif Dimas Prasetya Hani mendaftar ke KPU Purbalingga untuk maju pada Pilkada 2024. Dengan diantar ribuan masa, pasangan Fahmi Dimas yang diusung oleh 7 partai politik menjadi pendaftar di hari terakhir waktu pendaftaran untuk cabup, cawabu pada Pilkada Purbalingga. Dengan diantar ribuan masa, pasangan bakal calon bupati Fahmi Muhammad Hanif dan bakal calon wakil bupati Dimas Prasetya Hani resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga untuk maju pada Pilkada 2024 pada Kamis 29 Agustus 2024. Penyerahan berkas pendaftaran pasangan cabup, cawabub Fahmi Dimas dilakukan oleh Ketua DPD PKS Purbalingga, Cahyo Susilo kepada Ketua KPU Purbalingga, Zama Asari. Baca bup Fahmi mengatakan jika sejumlah program disiapkan jika nantinya ia terpilih, salah satunya memperbaiki infrastruktur jalan agar memudahkan aktivitas warga. Beberapa program tersebut yaitu kami ingin memperbaiki infrastruktur jalanan di Kabupaten Purbalingga sehingga jalanan di Kabupaten Purbalingga bisa alus, mulus, dan masyarakat di Kabupaten Purbalingga bisa mudah melaksanakan aktivitas sehari-hari di Kabupaten Purbalingga. Sedangkan Baca Wabub Dimas mengatakan jika pasangan Fahmi Dimas akan menciptakan suasana pilkada yang aman, nyaman, tertib, dan damai. Mas Fahmi dan saya ingin menciptakan situasi pemilu Kabupaten Purbalingga ini yang aman, nyaman, tertib, bebatiran untuk semua masyarakat Kabupaten Purbalingga tanpa ada perpecahan, tanpa ada kekurangan. Insya Allah kami cinta damai. Dengan pendaftarannya, pasangan Fahmi Dimas yang diusung tujuh partai politik yakni PKS, Gerindra, Golkar, Demokrat, Gelora, Umat, dan PBB menjadi pasangan Baca Wabub dan Baca Wabub yang mendaftar di hari terakhir pendaftaran Cabup-Cawabub di KPU untuk Pilkada Purbalingga. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satoli TV, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.